Intro Rompongan Polda Kepri sesampainya di Pelabuhan Karimun dijamu terlebih dahulu di kediaman rumah dinas Bupati Karimun yang disambut oleh instansi terkait dan juga tokoh adat Melayu setelah itu langsung menuju ke kantor Melayu Raya dan disambut oleh seluruh pengurus Selesai melantik ke pengurusan Perhimpunan Melayu Raya Kebupatan Karimun Wakap Polda Kepri Brigjen Paulian Fitri menjelaskan bahwa menjaga situasi yang aman adalah sesuatu yang harus dilakukan Di mana yang mana Perhimpunan Melayu Raya ini tidak membeda-bedakan dari suku, agama, ataupun ras, ataupun golongan dan Perhimpunan Melayu Raya ini merupakan sebuah solusi dalam rangka untuk menciptakan suatu perubahan sosial baik dalam tataran kehidupan di tengah-tengah kehidupan masyarakat apapun dalam tataran kehidupan berorganisasi Sementara itu salah satu tokoh masyarakat, Suryo Respationo mengatakan bahwa dengan dibentuknya Melayu Bersatu semoga dapat menjadi perkat berbagai suku Untuk perkat bagi suku, agama, ras, dan antragolongan di Karimun ini Jadi dimulai dengan Perhimpunan Melayu Raya di Kabupaten Karimun ini masyarakatnya bisa tidak terpecah belakang lagi bisa menyatu, kompak, dan brotherhood ya atau persaudaraan di antara bersama warga masyarakat bisa menjadi maksimal Dengan diresmikannya Perhimpunan Melayu Raya dengan mengangkat semboyan tiada hari tanpa teman baru diharapkan akan selalu melekat menjadi kebiasaan yang baik khususnya bagi generasi muda di Kepulauan Riau Dari Tanjumbali Karimun, Aziz Maulana melaporkan